selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati petani kerupuk dapat menjemur kerupuk sampai kering selanjutnya adalah cuaca berawan ditandai dengan apa ya sinar matahari ditutupi oleh awan dan udara sedikit sejuk selanjutnya adalah cuaca berawan dalam keadaan cuaca berawan kegiatan yang bisa kita lakukan kita bisa bermain bersama teman di luar ruangan baik itu di halaman baik itu di lapangan karena keadaannya tidak terlalu panas cuaca selanjutnya adalah cuaca mendung dalam keadaan mendung kegiatan yang bisa kita lakukan apa saja yang pertama kita bisa bermain bersama teman di dalam ruangan kemudian kita bisa membantu ibu mengangkat jemuran cuaca selanjutnya adalah cuaca hujan hujan deras dalam keadaan hujan kegiatan yang bisa kita lakukan adalah yang pertama bermain bersama teman di dalam ruangan tidak boleh main hujan hujan kemudian kita bisa membantu ibu untuk mengangkat jemuran oke jika kita dalam perjalanan kita harus bertaduh ya oke setelah kita mempelajari cuaca cerah cuaca berawan cuaca mendung dan juga cuaca hujan Lani dan teman-teman kemudian berdiskusi dimulai dari dimulai dari Budi apakah kalian masih ingat kejadian saat istirahat tadi Lani pun menjawab iya saya ingat saat cuaca mendung kita bermain di koridor kelas Hakim pun berkata betul lalu saat hujan turun kita pindah tempat kita harus segera masuk ke dalam ruangan Siti menjawab berarti cuaca mempengaruhi kehidupan kita ya Dina pun menjawab ternyata cuaca mempengaruhi kegiatan kita ya hmm Hakim berkata aku punya informasi tentang cuaca kemarin sempat ada berita loh simak ya judulnya Perubahan Cuaca Penyebab Kenaikan Jumlah Pasien di kutip dari republika.co.id Kediri informasinya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca di Kediri ternyata terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu cuaca panas dan dingin bergantian dengan cepat daya tahan tubuh menjadi terganggu akibatnya orang muda terserang penyakit hal ini menyebabkan keunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari ada dua penyakit yang sering dikeluarkan pasien saat perubahan cuaca ini penyakit itu adalah infeksi saluran pernafasan akut atau yang dikenal dengan ispa dan diare penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah caranya dengan banyak makan sayur buah-buahan dan minum air putih selain itu diajurkan agar warga banyak berlaga nah itu informasinya yang kemarin sempat aku baca nah dari berita tadi informasi yang bisa kita peroleh adalah adanya dampak perubahan cuaca di kota kediri terjadi akibat perubahan cuaca yang tidak menentu banyak orang yang terserang penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau yang disebut ispa dan juga diare nah itu informasi yang dapat kita gali dari berita yang kemarin aku baca teman-teman kemudian oh begitu hakim sudah sudah melihat video pembelajaran nah sebelum kalian membuka LK Usna mau tanya nih ada yang ada yang sudah solat duha nah yang belum solat duha silahkan kalian solat duha dulu ya setelah kalian solat duha silahkan kalian mencoba untuk mengejarkan LK Bahasa Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye